Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Ya pemirsa, Amfibi Reptil Indonesia atau AFRI menyerahkan seekor terenggiling kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang Terenggiling yang merupakan hewan dilindungi tersebut sebelumnya berkeliaran di lingkungan tempat tinggal warga dan selanjutnya ditangkap warga Untuk memastikan tingkat kehidupan hewan yang diserahkan masyarakat seekor terenggiling diserahkan langsung oleh salah satu anggota Amfibi Reptil Indonesia atau AFRI kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang Selasa Siang Eka Tri Prasetya selaku pembina AFRI mengatakan terenggiling didapatkan dari warga yang menemukannya berada di daerah perumahan BTN Wilayah Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang beberapa hari kemarin Sebenarnya yang menemukan terenggiling itu bukan kami tetapi pihak masyarakat di mana masyarakat menemukan terenggiling tersebut di lingkungan permukiman masyarakat dan karena mereka sepertinya paham terkait aturan yang berlaku di Indonesia bahwa terenggiling termasuk dalam satwa yang dilindungi maka waktu itu diserahkan kepada kami selaku YSAN Amfibi Reptil Indonesia dan kami tetap menjalin koordinasi kepada BKSDA Wilayah 1 Kompeten Ketapang selaku Mewenang yang dikuasai hukum dan ini tetap kami akan serahkan kepada BKSDA perlu diketahui bahwa terenggiling ini sebenarnya satwa yang sangat-sangat dihitungin makanya kita juga bingung setiap ada penyerahan dari masyarakat tetap kita kembalikan ke hutan makanya kami berharap kalau masyarakat ketemu satwa lindungi dalam kondisi sehat ada di lokasi habitannya jangan ditangkap tapi kalau terpaksa konflik dengan masyarakat bisa kita laporkan ke kami ke pihak yang berwenang maksudnya kita BKSDA Kalbar Seksi Wilayah 1 Ketapang Adi Susilo sebagai analisis konservasi BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Ketapang mengatakan dirinya berterima kasih kepada api sudah menyerahkan terenggiling karena hewan ini termasuk ke dalam hewan yang dilindungi SOT Adi Susilo mengatakan nantinya terenggiling ini akan dikarantina untuk sementara sebelum dilepaskan ke habitatnya dengan memeriksa kesehatannya dan gejala-gejala lain yang bisa mengancam kehidupan terenggiling tersebut Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, Ainews melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini di Ainews Kalbar Saya Sti Widya Sari dan seluruh kerabat kerja bertugas pabat undur diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat menunjukkan aktivitas Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Anda 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 Terima kasih.